di sini tuh mas-mas ganteng, gandengan sama mas-mas ganteng batin saya kan tak kenyangin perut saya biar tidak jajanan gitu jadi saya ini dijodoh-jodohkan ya Allah, emang ini muka saya ini gak payu rapi beneran tapi aku diiming-imingi, saya disuruh pegang satu anak perusahaannya kayak gitu dan tidak lupa adalah sayur gramat, ini tidak pernah ketinggalan ya Besti selamat menikmati halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Tewan Peteng ya teman-teman iya soalnya panas seperti biasa hari ini kita menggeret kelenjang neyang lagi ya teman-teman enggak tahu Sun Gokong mendelekan kitab suci-nya di mana kalau enggak ketemu-ketemu panggah setiap hari mencari kitab suci aja ya hari ini aku disuruh belanja sendiri-sendiri ya mbahnya nyuruh sendiri, pak bos nyuruh sendiri dan ngasih uang sendiri-sendiri untuk Hahaha ikan jualan ain raluf numbers mam izi canada ini sebenarnya ada olah asli Terima kasih telah menonton! 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 saya kan cowok, jadi ya sama-sama kita berdua ini blender kerbung kemarin sama tahu daging babinya masih ada saungkal ini ini aku ngecennya, nyetinnya di tengko yang khusus buat masak daging babi jadi tidak tak campur sama yang biasanya tak pakai dan tidak lupa adalah sayur gramat ini tidak pernah ketinggalan ya Besti pagi, siang, malam seperti itulah ini buat bumbu udang ya, yang tak beli tadi bumbunya cuma bawang putih sama jahe ini bawang putihnya tak cincang kasar ya udah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ngambilin sembah ya teman-teman tak pilihkan yang kode yang banyak daging soalnya ini udangnya yang beli mba bukan pak bos les sembahnya segini saja sudah cukup ini sisanya buat pak bos semua selamat menikmati selamat menikmati siang, siang-siang gini siang-siang gini itu gua bios sekali padahal ini belum apa-apa sudah keringetan saya soalnya lantai tiga itu lebih panas daripada lantai satu ya Allah gua bios sekali makanya saya setiap hari itu nyucinya itu pilih malam itu kayak gini soalnya kalau malam kan rada-rada esis gitu loh teman-teman esisnya apa ya adem gitu loh kalau siang gini poh semuanya jangan tidak mengkakat ini baju-bajunya pak bos sama simbah ya kalau baju saya tak jemur di bawah saya males ngentasi naik turun tangga ini baju-baju yang udah kering teman-teman aku tuh nyucinya biasanya dua sampai tiga hari sekali tak bawa turun sekalian ya halo besties sekarang aku ada di luar ini aku izin keluar ya teman-teman mau refreshing di rumah itu sumpah banget sebenarnya ya gak sumpah-sumpah banget sih soalnya kan siang selalu keluar kan ya tapi ya pengen pengen keluar aja pengen cari hawa malam jadi aku izin sama pak bos buat ke pasar malam tapi ini aku jalan kaki ya biasanya kan mesti naik jein tau aku pengen jalan kaki aja sambil lihat-lihat tinggal tengok gitu loh kalau naik jein kan langsung sampai gitu pengen jalan aja lampunya ada hijau-hijau ini lagi menunggu lampu merah ya lampunya sudah hijau jam segini tuh gak khawatir soalnya banyak orang olahraga jalan-jalan tadi aku ya papasan banyak banget orang jalan-jalan ya lansia ya bapak-bapak yang bawa anak-anaknya ya orang-orang pacaran kayak gitu banyak soalnya kalau jam segini kan adem gak panas kalau siang kan pengu panas banget loh terus kalau keluar malam jalan-jalan malam kayak gini tuh jalan sendirian terus rumah saya itu kayak tenang banget sambil memandangi suasana malam kota Taipei di malam hari suasana malam ya masih di malam hari pilo yandian jangan gak pokro ya ini kantor pos kalau malam hari tutup sama kayak di Indonesia jalan-jalan malam kayak gini tuh enak sambil mandangin lampu-lampu sambil lihat lampu-lampu gitu nah di rumah bosmu apa gak ada lampu ya ada tapi kan lampunya tidak kelap-kelip ini tempat capitan mainan sekarang ditutupi plastik kayak gini ya teman-teman ya karena korontil disini tuh mas-mas ganteng gandengan sama mas-mas ganteng itu udah biasa ya teman-teman jadi gak kaget kalau dulu pertama kali ya kaget ini tadi tuh suruh bawa topi sama pak bos padahal malam-malam argayopo coba jalan-jalan bos kukis jalanannya lumayan sepi biasanya sini tuh ruang banget petang saya suduen karena ini tadi sebelum berangkat kan saya makan dulu batin saya kan tak kenyangin perut saya biar tidak jajanan gitu malah suduen perut saya walaupun gak punya duen tetap naikkan masuk toko baju guys walaupun main delok-delok tok wah sudah tutup eh ada pengumumannya besti wah tidak uplong saya tanggal 25 bulan 9 pasar malam tapi pasar malamnya suapi mau beli gorengan aja lah serta malam 것 wow ting-lars aku meldolkan aku meldolkan ternyap rikku tak dan balen balen truh lueng beli dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi jauh-jauh cuma beli ubi doang teman-teman 50 NT 50 NT itu sekitar 24 ribu rupiah ya kalau dirupiahin Tapi disini tuh uang receh Uang receh ibaratnya ya kalau di Indonesia ya pada karo uang 500 rupiah atau 1000 rupiah kayak gitu Di sini uang receh Ini pulang jalan kaki barengan sama orang-orang yang pulang kerja ya kan sekarang jam 10 Jadi orang-orang pada pulang kerja itu banyak Walaupun jalan kaki banyak temannya Dan yang paling penting mereka itu baunya wangi-wangi walaupun udah pulang kerja Ini aku tadi tuh barengan sama anak pulang les teman-teman Padahal ini sudah jam 10 lebih loh Masih pulang les Bocah sini tuh lesnya tuh sampai malem-malem banget Tadi dijemput emaknya Tapi ada juga yang jalan sendiri Wohohoh sepi Aku sudah nyampe rumah teman-teman Ini tadi begitu buka pintu itu mbahnya langsung tangi Langsung bangun Minta ganti popok sama minum obat tidur ya teman-teman Sekarang jam setengah 11 Tengah 11 kan Maafkan kalau rupa saya seperti ini Ini tadi ternyata saya tuh cuma beli ubi kayak gini doang Jadi sebenarnya gak pengen beli apa-apa sih Cuma kan kalau pulang gak bawa apa-apa itu kayak gimana gitu Masa uya-ruyu rupak tidak bawa apa-apa Jadi ya wes beli ini Tapi kayak tadi tokonya itu Eh tokonya Apa warungnya itu Apanya Pokoknya bakulnya itu Tapi kayak sudah habis Soalnya kan sudah kayak banyak yang kosong gitu Ternyata masih digorengkan Kayak gitu Disini Masaknya setiap hari daunnya Terus tadi aku beli Isinya kayak gini Ini ya bener-bener ubi yang dipotong kemudian digoreng Tapi digorengnya dua kali Jadi Kayak lebih crunchy gitu Kayak apa Fried fries gitu loh Kayak kentang goreng yang dijual di make Di sama KFC Kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim Makanan-makanan di Taiwan itu Kebanyakan memang ditimbang ya teman-teman Seperti kalau teman-teman tahu Pas aku beliin Simbahnya daging babi Terus tahu sama paha ayam itu Di pasar itu kan ditimbang juga Ini tadi juga ditimbang Jadi memang Banyak makanan di Taiwan itu Walaupun makanan mateng ya Kalau di Indonesia kan makanan mantah yang ditimbang Kalau disini makanan mateng ya banyak ditimbang Aku kemarin tuh Anu Kan iseng buka-buka DM di IG sama di Facebook Kayak gitu Itu banyak banget komentar yang Menjodohkan saya teman-teman Jadi saya ini dijodoh-jodohkan Ya Allah Emang ini muka saya ini gak payu rapi Beneran Bukan maksudnya ini Dijodoh-jodohkan Ya ada yang menawarkan kakaknya Ada yang menawarkan anaknya Ada yang menawarkan temannya Bahkan ada yang menawarkan dirinya sendiri Ya Allah Parah banget Jangan-jangan Saya tidak mencari jodoh lewat online Kalau tidak ketemu orangnya langsung Kecuali bule Kecuali Li Minho Kecuali Goyo Kecuali itu Duda Song itu Guyan ya teman-teman Guyan Ya Allah Jan-jan Oh sorry-soy Aku dijodoh-jodohkan Ya Allah Ini bukan sekali dua kali ya Saya seperti ini dijodohkan Seperti ini tuh Dulu pas saya Belum bikin Youtube Itu juga sempat dijodohkan Eh dulu kan saya jualan online Terus saya Kayak Ngambil barang Kayak dropship gitu loh teman-teman Jadi saya dropship Enggak 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 stok barang di rumah Nah Tempat saya dropship itu Itu tuh punya kakak Nah kakaknya itu Mau dikenalkan sama saya Saya ya emoh Saya ya emoh Tapi saya ya menolak alus Bukan langsung bilang emoh gitu Enggak Saya menolak alus Kemudian dijodohkan Sama orang yang beristri tiga Saya mau dijadikan istri keempat juga Sudah pernah ya Allah Parah sekali Maksudnya aku dijadikan istri keempat Tapi aku diiming-imingi Mau dikasih kayak Kan orangnya punya usaha Kayak travel haji Travel haji dan umrah gitu loh Jadi saya disuruh pegang Satu anak perusahaannya Kayak gitu Ya saya emoh Saya emoh Tidak 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 Saya itu orangnya Gampang ngamuan Gampang cemuruan Kalau saya jadi istri keempat Otomatis kan saya harus Berbagi ke tiga istri lainnya Oh tidak sanggup Tidak sanggup saya Tidak sanggup saya menahan cemburu Tidak 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 Teman-teman Aneh-aneh aja Orang-orang itu Teman-teman Sampai disini dulu Videonya Kayaknya Kepanjangan banget Durasinya Saya mau Mengentekkan ini dulu Kemudian Mandi Mengapa sih Mandi itu harus Setiap hari Kalau di Indonesia Malah dua hari sekali Mending disini Masih satu hari sekali Oke teman-teman Terima kasih Sudah menemani saya Hari ini Jalan-jalan ke pasar Ke pasar malam Masak Ngerjain pekerjaan rumah Terima kasih Untuk teman-teman semua Semoga dimanapun Berada sehat selalu Amin Semoga bahagia Selalu amin Semoga selalu Dilimpahi rezeki Yang halal Melimpah setelah barokah Amin Sampai ketemu di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di vlog selanjutnya Sampai ketemu di vlog selanjutnya